Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya teman-teman gimana kabarnya Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT Dalam keadaan sehat ya Semangat selalu beraktifitas Aku pun masih terus semangat insyaallah Dan mudah-mudahan saja memang diberikan Kenikmatan selalu, kenikmatan sehat Kemudahan selalu dalam menjalankan aktivitas Meskipun sekarang Sedang hamil anak ketiga Dan kondisinya lagi kurang fit banget Jauh berbeda ketika aku hamil Anasya dan juga Gifran Di kehamilan ketiga ini Aku gampang lelah, gampang capek Pokoknya itu badan terasa kayak lemos banget Mungkin karena aku juga udah seharian Ngurusin anak-anak, rumah juga Yaudah saat hamil kayak gini Aku cuma bisa berdoa aja Semoga selalu berikan kemudahan Kesehatan Dan yang pastinya harus bisa menjalankan ini Dengan apa ya, yaudah santai aja Baik-baik aja Yang terpenting anak-anak aku masih keurus Makan ya, kemudian mandinya Semuanya dan rumah juga sedikit Demi sedikit aku cicil-cicil aja gitu ya Untuk mengerjakannya Ini masih pagi ya teman-teman Tadi sabi sholat subuh juga Aku langsung mempersiapkan Pakaian kerja suami seperti biasa Aku setrika dulu Terus ini aku juga sekalian aja Angetin masakan Jadi kemarin sore beli lauk pauk di warteg Dan Alhamdulillah nih masih ada sisanya Kan sayang juga gitu ya Kalau aku buah masih enak banget Yaudah hari ini aku angetin aja Untuk sarapan pagi ini Jadi lauknya itu ada orek tempe Kemudian ada ikan teri juga Ada sayur daun singkong Alhamdulillah memang kemarin itu Aku pengen makanan warteg begitu ya Dan kesampean Alhamdulillah sekali sisanya masih ada Jadi bisa dinikmati untuk sarapan Nah kalau teman-teman sendiri Aktifitasnya sudah ngapain aja hari ini Semangat selalu ya Aku pun begitu Bismillah yuk kita bisa Nah ini teman-teman Aku lagi PR banget sih Sebenernya untuk nyatrika seperti ini gitu ya Karena meja setrika ini tuh udah rusak Jadi kakinya itu patah gitu Yaudah deh akhirnya aku taruh aja Di atas meja makan Untuk alas meja setrikanya Dan rasanya pengen beli lagi gitu ya Mudah-mudahan aja ada rezekinya Bisa kebeli baru Karena nanti bakalan Apa ya ribet juga sih Kalau misalnya aku mau nyatrika itu Ini memang agak ribet Begitu ya Aku harus berdiri Bisa sih ya duduk Cuman ya Kayaknya gak nyaman aja gitu Terlalu tinggi Begitu posisinya Dan mudah-mudahan saja sih Nanti bisa kebeli yang baru Kalau misalnya disini tuh Lumayan apa ya Karena memang ada meja Begitu ya Jadi bisa taruh di atas Kalau misalnya aku nyatrika di bawah Itu kadang kan rawan juga nih Sama Anasya Takutnya kena setrikaan Gitu ya Panas Dan lain sebagainya Ini pun dia Saat aku setrika Anasya itu seneng banget gitu Ngeliatin Nemenin gitu ya Seneng aja nih Megang-megang Pengen megang-megang setrika Dan lain sebagainya Aku juga Jadi khawatir Dan kalau misalnya nanti Sudah punya anak tiga Terus juga pakaiannya Makin bertambah Kalau misalnya laundry Bisa aja Dari kemarin juga memang Sudah pakai jasa laundry Cuman kayaknya aku boros banget Gitu ya Setiap hari gitu Soalnya tuh pakaian pasti numpok Terus kemudian juga Di laundry lagi Laundry lagi Yaudah deh Sekarang ini Aku usahain banget Aku setrika aja sendiri Pelan-pelan aja Dan bismillah aja bisa Gitu ya Dan mudah-mudahan aja Nanti ada meja setrika baru Biar aku semakin semangat lagi Nih untuk nyatrikanya Meskipunnya pelan-pelan Sedikit-sedikit aja Yang terpenting gak terlalu numpuk Dan masih bisa rapih gitu ya Ketika ditaruh di lemari Dan salah satu pekerjaan Yang paling males Aku lakukan adalah Nyatrika Gak tau kenapa ya Pokoknya kalau misalnya nyatrika tuh Bawanya kayak manger aja gitu Dan ini posisinya juga kan Aku demang di belakang Jadi gak ada Apa ya Gak ada AC gitu ya Udaranya juga Lumayan panas Jadi kalau misalnya Nyatrika seperti ini Makin gerah gitu Makin keringetan Itu kayak makin Bad mood aja akunya Dan mudah-mudahan aja Nanti kalau misalnya udah punya Meja setrika baru Bisa pindah-pindah lagi gitu ya Gak disini terus Nyatrikanya Bisa di kamar mungkin Jadi nanti akan lebih nyaman Dan aku juga gak khawatir Kalau misalnya Ketika aku nyatrika Anasya lagi bangun Karena mood-moodan juga sih ya Kalau misalnya nyatrika Kalau misalnya aku lagi penyatrika Anasya lagi Gak tidur gitu ya Yaudah aku nyatrika Dan enak gitu Karena emang Masih bisa Akannya posisi tinggi gitu Dan insya Allah juga Anasya masih belum bisa menjangkau Kalau misalnya aku nyatrika Dalam kondisi Meja setrikanya itu Dalam posisi yang tinggi Begitu ya Dan mudah-mudahan saja kebeli Mudah-mudahan ya teman-teman Bismillah Insya Allah Dan tadi sudah selesai Untung nyatrika pakaian kerja suami Dan ini Masakannya juga sudah Aku alamatin Tinggal nanti dimakan Insya Allah Ini walaupun makanan sederhana Tapi nikmatnya luar biasa Aku tuh gak perlu makanan yang mewah-mewah deh Ini aja udah cukup menurut aku Dari kemarin Aku pengen makan Sayur daun singkong Terus kemudian juga Teri Orek tempe Memang yang ada di warteg gitu ya Dan Alhamdulillah kebeli Tadi sempat makan juga suami ya Sebelum berangkat kerja Kemudian ini Langsung berpamita Sama anak-anak juga Kalau di front lagi Asik nonton TV Yaudah nih Anasya Pengen banget keluar Teman-teman Seperti biasa nih Kalau papahnya Sudah mulai Mau kerja gitu ya Lihat pintu terbuka Anasya udah pengen Jalan aja gitu Pengen buka gerbang Pengen apa ya Menghirup udara segar juga Mungkin ya Yang namanya anak kecil Pasti seneng banget Kalau misalnya diajak jalan keluar Dan setelah suami berangkat kerja Aku langsung mandikan anak-anak Ini Anasya belum mandi Kebetulan ya Jadi aku mandikan Anasya Nah kalau misalnya Gifran Nanti tinggal siap-siap aja Berangkat ke sekolah Dan kebetulan juga Anak-anak sudah selesai sarapan Alhamdulillah Jadi aku sudah tenang Tinggal nanti aku persiapkan Semuanya perlengkapan Yang akan dibawa oleh Gifran Ke sekolah Terus kemudian ini juga Aku tinggal mandikan Anasya saja Kalau misalnya biasanya ya Anasya itu mandinya pagi-pagi banget Teman-teman Biasanya subuh Atau misalnya setengah enam Dia tuh udah mandi Cuma karena Anasya tadi bangunnya agak siang Jadi setengah tujuh Baru aku mandikan Anasya tuh paling rajin banget Aku mandikan pagi-pagi Karena kalau misalnya pagi-pagi Dia tuh paling seneng banget gitu ya Tiba-tiba masuk ke kamar mandi Yaudah sekalian aja mandi Kalau misalnya aku kan Memang kalau sebelum subuh itu Aku sudah mandi terlebih dahulu Jadi pokoknya kalau misalnya setengah tujuh tuh Anak-anak sudah rapi Sudah aku mandikan Tapi kalau misalnya Gifran Tiba-tiba Kadang main gitu ya Keluar itu tuh Yang agak sulit gitu ya Jam delapan Paling mentok banget Anak-anak baru mandi Kadang agak repot Teman-teman Seperti ini ya Punya anak masih kecil Tapi ya Tetap jalini saja Dan semangat selalu Dan ini Setelah Anasya mandi Seperti biasa Aku pakekan semuanya Perfume Kemudian juga Minyak telon Lotionnya Dan lain sebagainya Seperti itu ya teman-teman Cerita hari ini Pokoknya bersama anak-anak Ini masih pagi banget sih ya Dan aku lanjut nih Untuk sarapan Karena sudah lapar sekali Kalau misalnya aku Masih bisa menunda makan Tapi kalau misalnya anak-anak Harus yang utama Meskipun sekarang Aku harus mengingat juga Di dalam perutku ini Ada calon anak aku Yang ketiga gitu ya Ada bayi lagi Jadi aku harus utama Kan juga Aku harus makan Makanya ini aku buru-buru Karena langsung Sudah lapar sekali Teman-teman Mas Gifran Mas Om ini main aku mas Tolong ambil botol Minuman mama sayang Tolong ambil botol Minuman mama nak Botolnya isinya ada Yang di kamar itu loh Kalau itu udah mau dipakai sama mama Tadi aku tawarin Gifran makan lagi Karena aku pikir dia mau makan sebelum sekolah Tapi ternyata emang masih kenyang juga Karena ya baru juga makan Terus juga tadi sempat minum susu dan makan sereal Udah kenyang banget Kayaknya memang ya Nanti tinggal makan snack di sekolah Karena emang sekolahnya juga nanti jam 9 Teman-teman Dia itu masih playgroup Gifran ini masih 4 tahun Jadi aku masukin playgroup aja Kalau misalnya tka Usainya masih muda juga Anaknya juga masih suka kesana kemari Dan aku khawatir Yaudah Makanya aku masukin playgroup aja Insya Allah mungkin di tahun depan Baru aku masukkan TK Jadi kalau misalnya untuk sekarang Karena anaknya juga masih suka bermain Yaudah Cocok banget Aku masukkan playgroup Nah teman-teman Ini suasana ruang tamu Yang lumayan baru Gak terlalu baru banget ya Masih dengan posisi seperti ini Cuman memang Lemarnya di belakang itu Aku pindahkan kesini Ini untuk pakaian anak-anak Teman-teman Berhubung insya Allah Nanti aku bakalan punya anak lagi Jadi aku udah harus mikir nih Teman-teman Untuk bisa menata rumah Dengan lebih baik lagi Aku gak perlu estetik-estetik dulu deh Untuk saat ini Yang terpenting adalah rapi Pakaian anak-anak semuanya Bisa masuk ke dalam lemari Kebetulan juga kan Memang lemari ini Aku pikir Yaudah lah kembar gitu ya Aku taruh aja disini Ya masih keliatan Apa ya Bagus aja gitu Dan mudah-mudahan saja sih Enak juga dipandangnya gitu ya Dan memang teman-teman Rumah ini masih Apa ya terbilang cukup mini lah ya Gitu ya Kecil sederhana gitu Jadi aku harus bisa menatanya Dengan lebih baik lagi Nah ini untuk layer backnya Aku pindahkan di ruang sholat Kemudian juga nanti untuk kamar Lemari di kamar itu Aku pindahkan ke belakang Jadi seperti itu teman-teman Pokoknya kemarin itu Dibantu sama kakakku Untuk mindah-mindahin lemari Alhamdulillah sekali Semuanya sudah rapi Sudah beres Dan ini aku sudah Ngaterin give friend ke sekolah Give friend antusias Dan masih kelihatan kalem disini Meskipun nanti Kalau misalnya di kelas Aku gak tau seperti apa gitu ya Dan segitu aja teman-teman Untuk vlogku kali ini Terima kasih banyak ya Sudah ikuti kegiatan aku Dari awal sampai akhir Sampai jumpa di video aku selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih banyak ya Terima kasih banyak ya Terima kasih banyak ya Terima kasih.